assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pasti kalau sudah mampir kesini pasti kalian mencari cara mengganti VBEL tanpa kunci tracker nah disini saya menggunakan kunci L ya segitiga dan kunci L dan kunci T segitiga sih tepatnya teman-teman karena saya belum beli kunci tracker jadi saya pakai alat sekadarnya ya eh yang penting bisa nah disini menggunakan kunci 17 juga ya untuk membuka jangan lupa dipastikan kenceng yang tatakan kunci trackernya itu jangan sampai loncat karena ini saya pakai HP terus dipegangin ya teman-teman jadi agak susah yang penting bisa lah ya nah disini sebelah kiri masukin ke lubang dengan L nya terus ditahan kebawah terus kemudian kunci ring 17 nya masukin nar puter ke atas teman-teman kagetin sini aja muternya black gitu ya waduh langsung jadi ya langsung kena tuh teman-teman dan juga nanti juga untuk menutupnya sebaliknya ya nanti sebelah kanan kami ini kan sebelah kiri untuk menutupnya nanti untuk membukanya untuk menutupnya nanti di sebelah kanan oke teman-teman kita puter aja sampai keluar bautnya terus jika dipakai tangan sudah bisa ya kita buka pakai tangan ya jangan lupa urutannya itu nanti ada dua ringnya yang ring yang tebal itu nanti di depan terus depannya lagi ada ring satu lagi terus dibaut dengan baut 17 nah teman-teman disini sudah kelihatan udah bisa kebuka semuanya tinggal ditarik aja tulinya ya nah buka ya Nah teman-teman Kenapa saya sering bikin video seperti ini Kenapa karena saya berlupa teman-teman jika kalau saya lagi buka alat-alat atau alat motor kalau kita sudah di video kan enak nih tinggal ngulang kalau lupa nah kemudian ku buka ya kunci rumah roller rumah rollernya kita buka dan juga copot Vibel nya nah disini oh iya teman-teman ini kemarin saya beli Vibel sekalian roller dan sekalian kiris-kiris ya kalau disini otopaka sih namanya gemuh yang buat pelicin nah nanti saya sertakan ya karena ini beli saya disini beli Rp75.000 nih di tiktok nah ini adalah perbedaan Vibel yang sudah 21.000 km dan yang baru ini yang baru ya teman-teman yang saya pegang dan yang atasnya itu yang lama sudah 21.000 km sebenernya sih belum waktunya ganti tapi karena saya mau pergi jauh jadi biarnya was-was saya ganti bisa kalian beli rumah rollernya juga eh rumah rollernya perbedaannya sangat kelihatan ya teman-teman kemudian kita cuci menggunakan bensin ya teman-teman dari semuanya kita pakai bensin sampai bersih biar seger bikin celong tapi ada yang enggak pakai bensin itu yang di motor ya teman-teman jangan pakai bensin cukup dilap saja sebenarnya kalau ini pakai bensin enggak apa-apa teman-teman ya bisih jika sudah selesai udah kering kita bawa masuk dan kita pasang sesuai urutannya dan jangan lupa dikasih gemuk atau kris biar licin tambah enak ke licinnya biar tambah awet motornya Oh ya di sini kita akan membandingkan roller yang baru dan roller yang lama nih ini adalah roller yang baru masih bulat lingkar dan sangat bagus ya bandingkan dengan roller yang sudah dipakai 21.000 km jadi kebanyakan pengang teman-teman makanya kita kalau ganti video sekalian ganti roller jadi biar maksimal karena yang lama pasti banyakan pengang kelihatan banget pengangnya tuh pasti pengang kalau yang baru kan lurus mulus bulat Oke kita masukin saja rollernya kedalam dua-dua ya teman-teman settingnya biar lancar motornya dan sampingnya itu adalah kris atau gemuk kalau di tempat saya tutup masukkan nah jika sudah dimasukkan kita pakai gemuk ya teman-teman di lubang itu kita kasih gemuk di sini ada dua sama-sama kiris-kris kita olesin dikit-dikit aja ya teman-teman jangan terlalu banyak nanti kita nipet di dalam nah ini yang khusus dikasih ya kita kasih kita olesin pelan-pelan saja yang penting merata jangan sampai kena yang mengkilap itu ya teman-teman jadi nanti licin kita selip yang penting di olesin yang itunya jatuh namanya apa saya kurang paham tuh asap apa-apa ya di olesin saja sama itu juga teman-teman biar nge itu kan gesekkan dengan rumah bodi sepiti ya kalau dikasih kan jadi licin eh jika sudah kita masukin ya rumah rollernya dulu kalau kita ada videonya kan kita kalau lupa kita tinggal ulang aja temen-temen jadi makanya aku sekarang bikin video-video yang seperti ini nah kalau lupa bisa diulang lagi rumah lorong sudah masuk jangan lupa vibelnya jangan lupa ya arah jarum jamnya itu menghadap ke kiri ya teman-teman nah ini di belakang ini kita bisa tariknya pakai tangan dua teman-teman jadi kalau sudah ditarik pakai tangan dua itu vibelnya masuk ke dalam nah jika sudah masuk ke dalam kita tinggal pegangin kayak gitu aja terus pasang deh puli depannya jadi sangat gampang jadi tidak tarik-tarikan nah jika sudah masuk terus arahnya sudah bener arah kedepannya tanda panahnya terus kita pasang deh nah jangan lupa yang depan itu yang besar yang gemuk nah itu yang gede dulu baru yang kecil karena ada dua ring ya teman-teman masukin juga baut 17 nya nah nah kalau disini baru nih mengganti trackernya dipasangnya yang disebelah kanan tadi kan sebelah kiri nah kita sekarang sebelah kanan karena kita muternya akan muter ke bawah kalau tadi bukanya muter ke atas juga sudah siap disiapin tatakannya yang pas nah kita nanti puternya kagetin aja teman-teman biar gigit bautnya ya juga sudah siap kita puter puter perketanan ya yang keras yang kenceng kalau bisa dikagetin aja teman-teman biar sudah kenceng 1 2 3 iya 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 udah kenceng teman-teman ya jika sudah kenceng ya kita copot lagi nah ini bisa buat buka lagi besok ya kalau belum beli sebenarnya kalau beli sih murah teman-teman cuma Rp30.000 kalau nggak salah deh nah kita coba tes langsung biar digengar makan dan diteliti jika sudah pas sudah semuanya sudah ready tinggal pasang rumahnya ya saya cepetin teman-teman karena biar nggak makan durasi ini sudah aku pasang kemudian pasang juga rumah sekitinya terus dipasangin bautnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya karena biasanya kalau kita mengel sendiri bautnya pada ketinggalan nih jangan lupa juga nih filternya sudah aku ganti juga ya teman-teman biar fresh biar seger biar tambah mantul lari ngajirnya oke nah disini biasanya tuh ada tari rafio saya buat ngikat filternya ya teman-teman jadi biar nggak ngeganggu servicenya kita ikat oke kita coba nyalakan gimana rasanya oh iya disetting dulu teman-teman Fibel nya nah Fibel nya kan itu Rp21.000 nih jadi nanti kita kembalikan ke nol biar kita mulai dari nol lagi kita cari saja tekan sampai ada tulisan Fibel teman-teman nah itu ketemu terus klik kanan satu kali terus ditahan satu kali lagi ditahan akan menjadi nol tahan klik ya sudah menjadi nol jadi nanti kita tahu kalau Fibel nya sudah 25 km kita ganti Fibel lagi ya teman-teman kalau saya sih biasanya kebanyakan sering pakai di Rp25.000 kita ganti oke final jadi selesai kita senti sendiri mirip teman-teman oh iya teman-teman kemarin saya baru ganti Bandu Band ini dan ukuran 140 yang kemarin saya beli di online juga nanti saya disertakan linknya ya ini beli Rp400.000 rupiah teman-teman sangat murah jika dipengal itu Rp500.000 tapi saya sayang kemarin saya jenisnya nih pasang-masang Rp275.000 atau favorit teman-teman di tempat kalian berapa nih kalau pasang ban pasang ban aja loh kalau tempat saya masa Rp75.000 mahal banget teman-teman pakai alat 5 menit diri aja selesai nah itu gak apa-apa sih lah ya udah aku pasang nah gimana lagi teman-teman oke abis ini oke saya buka terima kasih dadah 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 kita mendapatkan kita kita Shepherd